Intro Halo teman-teman belajar musik online Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca notas ibalok tanpa burung Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membaca notasi balok Pada notasi balok ini kita lihat disini ada step namanya Step itu adalah garis para nada Nah disini pada piano itu menggunakan grand step Grand step itu ada double Ada dua Satu kunci G Satu kunci F Pada piano kita untuk kunci G Itu dimainkan oleh tangan kanan Sedangkan untuk kunci F itu dimainkan oleh tangan kiri Untuk nada-nada yang rendah Nah disini kita lihat pada piano Ada Tut hitam 2 ya Kemarin kita sudah jelaskan pada pembelajaran kemarin Dua tut hitam Tiga tut hitam Dua tut hitam Tiga tut hitam Nah untuk yang di tengah-tengah Ini namanya C middle C middle C yang di tengah-tengah ya Nah untuk di bawah garis Di bawah tut hitam Itu nadanya F ya Nadanya F atau nada V Nah disini Untuk grand step Yang step G Itu kita mempelajari pada birama 4 per 4 saja ya Pada birama 4 per 4 Disini saya memakai node yang bernilai 4 ketuk Nah ini nadanya Pada garis 1 Itu kita ingat ya Garis 1 itu nadanya E Nah ini Nah E ini termasuk pada E middle Sekarang kita masuk pada bar kedua ini Bar 1 atau birama 1 Ini bar 2 atau birama kedua ya Ini nadanya G Nah G ini termasuk pada G middle G middle ini berarti di tengah-tengah piano ya G middle di tengah-tengah piano Masih dalam tahapan di tengah Yang di tengah itu yang mana Yang 1 2 3 4 5 6 7 Nah ini Masih cangkupan Cangkupan dalam Middle Middle C Middle D Middle E Middle F Middle G Middle A Middle B Nah Disini Udah kita lihat kembali lagi Kita pada step Ini pada garis ketiga Itu nadanya B Nah B middle Terus naik lagi pada garis keempat Itu udah Nada D Tapi D nya udah tinggi ya Udah D yang melewati middle Nah sekarang kita masuk lagi pada Nada F Nah F ini juga tinggi Tinggi dari Bagian middle Berarti naik satu Satu oktavnya dari middle Nah sekarang kita Pada Untuk pada wilayah garis Kita udah mengenal pada wilayah garis Ini perlu diapal ya Untuk Wilayah spasi Antara garis 1 dan garis 2 ini Namanya spasi Berarti spasi 1 Spasi 2 Spasi 3 Spasi 4 Nah ini spasi 1 Spasi 1 Itu nadanya F Berarti F nya mana F nya termasuk pada Middle Berarti middle disini F nya Sorry Nadanya F F middle Karena dia diatas E Berarti dia masih cakupan Middle Daerah middle Nah sekarang kita masuk ke Nada A Nada A ini masih cakupan Pada middle Nah sekarang kita masuk lagi pada Spasi ke 3 Spasi ketiga ini Apakah kita termasuk dalam middle Jawabannya tidak Karena Ini udah Melewati Nada-nada middle Nih Nada middle itu C D E F G A B Ya Nah ini Termasuk kepada C yang tinggi 1 oktav dari C Middle Nah ini lagi Ini Pada garis Spasi kelima Spasi keempat Ya sorry Spasi keempat Ini nadanya Nada E Apakah dia termasuk Daerah middle Tidak Nah ini Termasuk Pada Nada E Tinggi Ya Yang tinggi Oke Nah Ini untuk penjelasan Step pada Kunci Kunci G Nah sekarang Kita masuk pada Kunci F Kunci F Disini kunci F Ada step Yang memiliki Sama garisnya Juga 5 Garisnya 5 Spasinya juga 4 Satu Dua Tiga Empat Lima Itu lima garis Spasinya Satu Dua Tiga Empat Oke Sekarang kita lihat Disini Nadanya Itu Kita urutkan Dari garis 1 Itu nadanya Adalah G Wah Ini apakah nadanya G middle Tidak Ini tidak G middle Ini G yang Rendah Ya Rendah Nah G nya disini Nadanya Pada garis 1 Sekarang kita masukkan Ada B Nah ini B Berarti Di bawah lagi Dari Middle Ini untuk bagian tangan kiri Bagian bass Ini Ini suara bass Ya Oke Sekarang masuk lagi Pada garis ketiga Ini nada D Apakah dia Termasuk middle Tidak Karena Nada middle itu C Bagian yang Saya lihatkan pada Kursor Nah ini bagian Middle Ya Nah sekarang Ini Nada F Nah inilah Mulai dari kunci F Itu Kunci F itu Pada garis keempat Nih Ada lengkungan Pada garis keempat Ada bulatnya Dikit Nah itu Menandakan bahwa dia adalah Nadanya Nada F Nah sekarang kita Masuk lagi pada Garis ke 5 Garis kelima itu Nadanya A Ini Seperti yang ditunjukkan oleh Keyboard Nah sekarang Kita masuk pada Spasi Ini ada spasi Satunya Nadanya A A nya berarti di atas G Yang tadi Nah ini Seperti ini ya Oke Nah sekarang Sekarang kita masuk lagi Kepada nada C Nah nada C nya berada Di sini Berarti turun Satu oktav dari C middle Nih Sekarang kita masuk Kepada E Nah ini E Sekarang setelah kita masuk Kepada E Kita masuk Kepada Garis Ke 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 Kelima Eh spasi keempat Sorry Spasi keempat itu Nadanya Adalah G Ya Nadanya Nada G Nada G Oke Nada G Pada Spasi ke Empat Nah inilah Kunci Atau nada Nada Dalam Dalam Grand Step Piano Menjadi Terbalik Kita Antara Nanda Ini Dengan ini Antara Kunci G Dan kunci F Itu sangat berbeda Pada garis 1 Pada kunci G Itu nadanya Nada E Sedangkan Garis 1 Pada kunci F Itu nadanya G Nah G nya dimana Nih Ya Dapat dilihat disini Berarti berapa jaraknya Dari Middle Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Hapan Sembilan Sepuluh Wah Sepuluh nada jaraknya Nah sekarang Kalau kunci N ada B N ada B Cuma kita mengurutkan aja Tiga Tiga Nada Ya Dari G Tadi Oke G B D F A Oke Cuma tiga Tiga nada Kita melangkah Terus Dispasi juga Tiga nada Oke A C E G Oke Nah Sekarang di kunci G E G B D F Oke Sekarang pada spasi F A C E Nah ini untuk Tangan ke atas Terima kasih telah menyaksikan saluran kami Dan jangan lupa subscribe Terima kasih telah menyaksikan saluran kami dan jangan lupa subscribe